Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Ban dalam sepeda memang tak tampak dan jarang mendapatkan perhatian serius Tetapi sekali ia bertingkah, kita juga yang kerepotan Kita hanya konsentrasi pada diameter dan lebar ban dalam mana yang cocok dengan ban luar Tebal tipisnya terbuat dari bahan apa jarang kita perhatikan Akibatnya salah beli ban dalam walaupun ukuran sudah pas Tetapi penggunaan yang salah kita hanya dibuat kesal Ban dalam mahal kok sering gembos Agar tidak salah dalam memilih ban dalam Mari kita kupas apa saja yang harus diperhatikan ketika membeli ban dalam Katup atau pentil ban dalam Setidaknya ada tiga tipe pentil ban dalam Yaitu download, scrader, dan presta Tipe download, umum digunakan untuk sepeda komuter atau hybrid Sedangkan tipe scrader, biasanya digunakan oleh sepeda gunung Dan yang terakhir, tipe presta, umumnya digunakan untuk sepeda balap Di samping itu, menentukan jenis mana yang cocok untuk wheelset kita Perhatikan lubang pentil pada pelk kita Apakah lubang pentil di pelk sepeda bisa menggunakan presta atau scrader Pentil tipe presta lebih fleksibel Bisa digunakan di pelk scrader dengan menambahkan spacer Agar pentil tetap kokoh, tidak bergerak Sedangkan tipe pentil scrader tidak bisa digunakan di pelk presta Karena lubang presta lebih kecil dibandingkan diameter pentil scrader Tipe download adalah gabungan antara tipe scrader dan presta Tipe download memiliki ukuran dan diameter yang sama dengan scrader Tetapi menggunakan mekanisme presta Dan perlu diperhatikan, khususnya bagi yang memiliki tipe presta Pilihlah panjang pentil yang sesuai dengan ketinggian pelk yang digunakan Material bandalam Bila melihat pada bahan bandalam, setidaknya ada 3 jenis bandalam Yaitu butyl, latex, dan r-air Bahan butyl, jenis bandalam ini memiliki kekuatan dan ketahanan yang tinggi Sehingga jarang mengalami kebocoran Bahan berbahan butyl lebih tebal dibandingkan yang lain Dan tidak mudah retak-retak Ban jenis ini akan lebih cocok untuk digunakan pada sepeda harian Seperti baik turuk, touring, atau sering melibas jalan rusak Bahan latex Kebalikan dari jenis butyl, bandalam latex lebih tipis Memiliki elastisitas, fleksibilitas, dan keempukan yang sangat baik Sehingga lebih ringan dan nyaman digunakan Bandalam ini lebih cocok bagi pesepeda yang menginginkan kenyamanan dan bobot yang ringan Tak heran, bandalam ini biasanya digunakan untuk sepeda balap Tetapi bandalam latex lebih mudah bocor Karena udara lebih mudah keluar Sehingga tidak cocok bila digunakan untuk bersepeda jarak jauh Selain itu, harganya relatif mahal Bagi pesepeda yang tidak terlalu mengandalkan kecepatan Sebaiknya menghindari menggunakan bandalam jenis ini Dari kedua bahan bandalam sebelumnya Ada kelebihan dan ada kekurangannya Kelebihan yang dimiliki bandalam butyl dan latex Digabungkan di bandalam dengan bahan R-Air Dan bahan jenis ini memiliki ketahanan dan kekuatan yang tinggi Sekaligus lebih ringan Sehingga bagi pesepeda yang lebih menguntamakan bobot Mencari band yang ringan Tetapi khawatir band lebih mudah pecah Jenis band ini adalah pilihan yang sempurna Tidak hanya pesepeda yang berorientasi pada kecepatan Pesepeda touring juga bisa memanfaatkan bandalam jenis ini Walaupun harga bandalam R-Air lebih mahal Tetapi seimbang dengan kelebihan yang dimilikinya Bagi pesepeda yang menginginkan bandalam yang serba guna Band R-Air pantas dijadikan opsi Ukuran bandalam Walaupun bandalam bersifat elastis Tetapi memilih bandalam dengan ukuran yang sesuai Dengan band luar adalah yang terbaik Bila ragu berapa ukuran band luar yang terpasang Kita bisa melihatnya pada dinding band luar Kemudian ketika membeli bandalam Perhatikan peruntukan bandalam tersebut Pada kemasan bandalam Biasanya tercantum untuk band luar Dengan diameter berapa Dan rentang lebar band luar Yang bisa digunakan Bandalam yang memiliki diameter yang kecil Tidak bisa dipasang di band luar Yang memiliki diameter lebih besar Dan bila sebaliknya Walaupun masih bisa dipasang Tetapi bandalam berisiko terjepit Lebih baik teliti dalam menentukan ukuran bandalam Daripada kita mendapat kesulitan di perjalanan Karena band bocor atau meletus Ketebalan bandalam Semakin tebal bandalam yang dipilih Maka semakin tahan bandalam terhadap benturan Bagi pesepeda yang akan mengikuti balapan Tentunya membutuhkan wheelset Dengan bobot yang ringan Dan bandalam yang cocok Adalah bandalam yang tipis Sedangkan bila pesepeda Menginginkan tekanan band yang lebih rendah Seperti sepeda MTB Maka bandalam yang cocok Adalah bandalam yang tebal Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goes Terima kasih telah menonton!